di Facebook dan aktif di media sosial lainnya yang mungkin kalau sebelum jadi EPC ini untuk share-share kehidupan pribadi itu kayaknya malas gitu ya harus mau tak mau harus dipaksakan untuk membentuk jadi pertama kali itu di tahun 2019 awal tertarik melihat postingan Rezi dan teman saya yang bernama Fajriyanti yang pernah Fajriyanti ini merupakan reseller dari Rezi jadi tertarik untuk ikut arisan Hafiz Adol untuk anak saya yang bernama Aira kemudian di saat Aira berumur 6 bulan saya udah menang arisan dan mulai penasaran apa sih EPC itu? berawal dari saya menanyakan tentang EPC ke Fajriyanti kemana saya sebagai reseller Rezi tadi karena jawaban tidak begitu memuaskan saya mencari sendiri di Facebooknya tiga raksa edukosional nah dari situ saya mendaftarkan diri langsung sebagai EPC jadi disini saya sombong ya gak melalui reseller gak tahu apa-apa langsung naik menjadi EPC nah iya jadi tanpa melalui reseller tanpa melalui proses AP itu tiga raksa belum tahu juga proses reseller segala macam di dalam itu gak tahu langsung aja mendapatkan diri sebagai EPC kemudian saya melalui tiga raksa yang Facebook official tiga raksa nah di saat itu dimasukkan ke dalam team office namun saya merasa mungkin kurang saya kurang merasa paham yang kurang paham masih sudah hanya jual dan kayaknya merasa juga kurang dibimbing kemudian saya menghubungi Rezi untuk bisa membimbing saya dan masukkan saya ke dalam timnya Alhamdulillah ada yang mau nampung gitu ya jadi yang sombong tadi yang mikir wah ini kayaknya mudah menjadi EPC ternyata orang gak tahu nah Alhamdulillah masuk ke dalam tim Rezi jadi Rezi mau masukkan saya ke dalam tim resellernya jadi di saat yang bersamaan saya belajar sebagai reseller dan juga belajar sebagai EPC nah itu di tahun 2019 bulan Maret kemudian mas sendiri ya jadi intinya dimulai dengan 0 0 pasukan, 0 pengetahuan, 0 ikudaga kemudian 0 juga gak punya Instagram sebelumnya dan Facebook juga kayaknya mati gitu ya akhirnya nah mungkin kenapa memutuskan untuk menjadi mitra dari tiga raksa ini mungkin pastinya ada strong why yang dorong kita untuk sudah ini kita gak mau jadi penjual ya misalnya gak mau aktif di Indonesia kalau nanya pasti gak ada yang pengen cita-cita jadi pedagang ada? enggak ya, pasti gak ada ibu-ibu disini apalagi kita tahu pasti kita gak pernah terpikir untuk jualan rata-rata seperti itu mensitnya tuh kayaknya gitu ya pedagangan tuh gimana gitu ya nah kenapa bener-bener juga berpikir yang gak mau jadi pedagang karena saya ini dipeluarannya baperan gitu ternyata waktu itu ada mata kuliah pemirausahaan yang kita itu dituntur untuk menjual sesuatu nah itu pengamaran pertama saya saya bersama tim kelompok saya menjual mbak uang kuah itu kelima yang ibu mau bu nah si ibu ini jangankan untuk ngapakan tidak untuk melihat wajah saya aja enggak gitu oh miris banget ya ternyata aja bergadang ini gitu jadi nah seperti gitu tapi ternyata sekarang Alhamdulillah banyak pengalaman yang dapat dari sini selain yang kita dulu mungkin baperan dan juga banyak ini mental yang lebih lemah Alhamdulillah sekarang sepertinya lebih kuat dan lebih apaan-apaan ya isi ya ditolak maju terus nah Alhamdulillah maju dengan nol anggota nah semuanya nol Alhamdulillah nah kemudian mulai satu per satu itu menjabri teman di mungkin di saat awal saya join sebagai EPC ini berpikir bahwa wah ini teman-teman saya banyak yang dari kalangan yang diperlukan gitu bakalan banyak nih teman-teman yang bakal nantinya join reseller saya atau bakal membeli produk saya namun ternyata pada kenyataannya sampai sekarang ini yang banyak membeli produk dan join reseller ke saya itu adalah orang-orang tau bukan dari orang lingkungan saya bukan dari yang kita kenal sendiri nah jadi disini yang saya ambil mungkin dulu saya pikir kan Mbak Dewi Riani ya wah Mbak Dewi Riani ya itu pantas ini bisa gini-gini kalangan cefron gitu saat itu nih kan ya pasti gitu pikir iya terus mungkin saya pikir wah ini teman-teman saya banyak kan yang pendidikannya gini-gini mungkin banyak yang ternyata enggak karena juga banyak dari teman-teman yang memang saya gak kenal teman-teman juga kalau terbelakang pernikahan yang juga gak tinggi-tinggi gitu nah jadi ambil pajaran disini cita teman-teman yang mungkin nantinya naik FKC atau apa dan berpikir wah saya ada dari kalangan ini wah saya jadi gini jangan lupa seperti itu karena nanti juga tidak seperti yang kita pikirkan tadi gitu yang terjadi karena yang kayak tadi yang kita tahu yang produk edukasi yang kita jual ini kan bukan berarti orang-orang yang dari kalangan atas saja yang membelinya tapi memang dari kalangan yang mengerti akan manfaatnya nah kemudian ya tadi dari nomor seller ya majunya nah saat maju nomor seller itu saya mulai mencapai teman-teman dan ternyata juga gak ada yang pada mau join seller dan satu ada sih satu itu senior di kuliahan join seller kemudian ada lagi teman satu jadi bertiga nih dalam booknya ternyata dari booknya ini satu yang live tinggal ini berdua gimana gitu ya yang merepot cobaan terus setiap harinya open reseller setiap harinya iklan tiga raksa itu dari pagi iklan siang iklan sore iklan malam iklan tampa bolos dan dari saya sendiri pun gak ada closing gitu oh susah amat gitu ya udah dua bulan gak jual ini apakah harus mundur terus berpikir wah malu juga nih mundur terus udah sempat kali ini ya sampai menggunakan wajah ke dalam bantal ya Allah susah amat ini jualan terus saya mau nangis gitu bagi saya kan orangnya tipenya gak kalau hal-hal yang menjadikan itu gak cerita ke suaranya ya sendiri aja gitu udah coba aja terus mulai terus rekrut nah kemudian itu udah mulai dapat idenya itu saat timbun Eli Novitasari channel tentang kalau iya pernah mendapatkan misal aktif itu menggunakan tag promote tag promote dari instagram nah apakah disini ada pernah menggunakan tag promote instagram nah nah kemudian itu saya join misal join FNC itu di Maret 2019 akhirnya di April 2019 saya mulai membuat instagram nah ingat nanti kalau itu juga gak punya instagram iya bisa gak apa-apa bisa digunakan dari sekarang saya juga saat menjadi IPC tidak mau punya instagram nah no instagramnya akhirnya saya membuat instagram karena saat membuat instagram itu saya menggunakan tidak langsung akun jualan tapi menggunakan menggunakan akun pribadi aja karena saat itu gue pikir biar ada nanti teman-teman yang saya follow itu mau buktikan callback kalau ini kan akunnya ayu gitu bukannya akun jualan gitu nah kemudian melakukan tag promote pet promote misalnya di akun parenting nah di pet promote pertama itu gagal tidak ada tidak ada yang merenang tidak ada posin reseller juga kemudian coba lagi sekali lagi muncul di akun yang lain gitu nyata gagal lagi terus kemudian saya mencoba facebook ads nyata juga di facebook ads gagal lagi terus saya berpikir nah apa lagi gitu ya udah mengingat setiap hari udah coba aja persenasi ini udah juga coba tingkat nambah followers ataupun nambah pertemanan di case bukannya gak bisa juga kemudian saya penasaran coba ada yang tag promote sekali lagi gitu ya tag promote di IG mungkin yang sebelumnya di akun parenting mungkin bisa saya coba di akunnya yang pendapuran atau apa gitu ya nah terus alhamdulillah tau dari situlah mulai berdatangan para reseller aktif saya dan dari situ mulai grup saya yang tadinya mati alhamdulillah mulai hidup dan teman-teman yang saya temukan sebagai luka ini dari berbagai Indonesia ada yang dari MTB ada yang dari Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sulawesi juga ada makanya kalau angkir main polis bening ya karena ini anggotanya bukan hanya dari di bawah sekitar Riau aja tapi rata-rata dari berbagai provinsi makanya kalau misalnya kemarin ada peringatan peringatan omkir nah kita berdua yang kompor meletuk emisnya di jauh masa ini mau open gitu ya oh yang gue orang ini ya ini tuh abis juga kan bayang gitu ya kalau kita omkir gini nah alhamdulillah kemudian jadi tahun 2019 itu unit saya masih 50, 60 kemudian turun lagi alhamdulillah di kuartal keempat 2019 itu udah mulai konstan 100 ke atas dan alhamdulillah kualifatnya di kuartal keempat jadi jualan IPC di 2019 Maret dan kualifatnya itu di kuartal keempat 2019 jadi sepanjang tahun 2019 dari Maret sampai misalnya periodis 2019 itu yang ngumpul hanya saya jadi saat itu saya belum membuat sistem misalnya atau mitra belum dibuat karena saat itu saya masih belum percaya diri untuk membuatnya nah terus kemudian alhamdulillah di tahun 2020 awal tahun 2020 saya kemudian membuat mencoba membuat mitra program program kemikra dan pendula semakin berkembang timnya dan sekarang sudah memiliki dua grup yang kira-kira per grup itu sekitar 170 jadi bisa disesarkan salari itu lebih dari 300 ya alhamdulillah terima kasih terima kasih teman-teman teman-teman ini gak boleh ya tadi kan di satu pengen mundur ya tadi ingat lagi sprawway kita untuk apa gitu saya menikah terus saya menjadi buruan tangga sedangkan saya juga sisi lain itu ini memberikan hal apa gitu untuk orang tua kita ya aku udah ngomong orang tua pasti udah mulai sedih gitu ya ya mungkin kalau misalnya kita dari uang suami ada ya ada tapi kan kita juga ingin juga kasih lebih terus juga sekarang kita juga gak enak gitu ya ngabisin beri suami dan kita kan terkadang ingin memberi ke ibu ke adik ke ponakan ke kakot dan semua mungkin ya orang lain juga kita gak kenal gitu nah hubungan ini lah yang membuat saya tadi itu kuat untuk melawan keinginan yang ingin mundur tadi saya berpikir kita mungkin orang tua kita udah berkorban selama kita hidup nah sekarang ketika kita sudah menikah mungkin orang tua kita tadi udah yang berumur gitu ya kita kan ingin memberikan dan memalas budi orang tua kita nah apabila dengan kita menjadi anak lain orang tua kita sebenarnya sudah cukup senang tapi kan kita juga ingin membahagikan dari sisi lain yang misalnya bagi jalan-jalan keluar negeri gitu atau kalau misalnya orang tua kita sekarang masih bekerja kita inginnya mereka gak bekerja lagi ini ada nih uang dari kita ke duanya yang kita berikan orang tua kita santai aja sekali rumah gitu ya kemudian hal-hal yang seperti tadi dunia yang membuat motivasi sekuat saya tadi ialah orang tua saya terutama ibu karena ayah saya sudah meninggal nah kemudian kenapa yang sama yang berumur yang berumur dan alhamdulillah itu di tahun 2020 saya mendapatkan trik bungkong dan ini dan insyaallah itu mau dipersembahkan ke pemertua karena ibu sudah pernah umroh jadi yang ibu ini insyaallah mau diperkenalkan ke turun dan saat itu gue pikir ketika tahun 2020 itu berangkat nanti itu ibu-ibu ini akan diberikan dari uang tabungan komisi aja gitu kenapa saya berikan untuk mertua karena saya berpikir gini saya mencintai suami nah jadi saya juga harus membuat suami yang orang yang begitu saya cintai dan juga orang yang menurut saya juga begitu mencintai saya ingin saya bahagiakan orang tuanya gitu ya nah alhamdulillah di tahun 2020 2021 ini dapat tiket umroh lagi satu dan tiket turki satu atau bisa kita konversikan ke tiga turki dan saya juga berpikir saat ini di kalung umroh rangat saya ingin merangkatkan umroh dari orang tua mertua 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 perempuan juga umroh kemudian saya suami anak dan ibu itu ingin rangkat turki dan memikirnya itu semua insyaallah kan kurang ya dari tiket trip dan pira dan sebab itu memikir dari tabungan komisi juga dengan dibalikan secara pribadi bayarkan secara pribadi bukan dari suami tapi dari tabungan komisi Alhamdulillah dari prevencian dari tahun 2019 sampai tahun 2021 ini insyaallah cukup untuk umroh orang-orang tersayang kita keluar jadi motivasi yang terkuat tadi ialah ini membahagiakan orang-orang tersayang dan kemudian itu oh iya klient trik terus juga dalam prosesnya juga dapat juga banyak bapak perak-perak tiga rasa gratis apalagi Vienta yang ini dari Pak Agus yang setiap kewakannya mengadakan challenge yang hadainya itu wow gitu ya kayaknya kalau sekali menang challenge Vienta ini kalau 2% uangnya sekitar 5 jutaan ke atas gitu selain itu juga Alhamdulillah dari tabung pemisi juga sudah bisa berinvestasi tanah jadi saya itu sudah membeli tanah dari dua tempat yang pertama itu dengan luasnya 250 dan satunya lagi sekitar 1000 nah itu juga sebagai investasi terima kasih terima kasih Tiga Raksa Alhamdulillah apalagi disini saya kan selama ini hanya menjadi gurma tangga yang membicaranya saya itu hanya anak dan suami di rumah apalagi sejak pandemi corona itu kan di lingkungan saya tidak boleh bertamu tidak boleh tidak boleh berpengampu yang nanti interaksi dengan orang lain juga sangat mingin sehingga juga selama menjadi IRP sepertinya perbedaraan kata juga mingin gitu perbedaraan kata juga mingin sekali kalau saya ngomong sama orang juga ada kagoan Alhamdulillah sekarang ini berarti berbicara lagi Masya Allah berarti sudah banyak investasinya di 3 Raksa dari komisi komisi juga ya Mbak masih ada lagi lagi Mbak mengingat waktu juga mohon maaf saya potong soalnya habis ini kita mau share dengan Mbak EPD juga